Sebabnya, mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan. Sudah lama tidak lihat Jakarta misalnya begitu. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya. 10 tahun memimpin dan banyak juga unjuk rasa. 5 tahun jadi menteri, menkopol hukam juga saya dulu, banyak unjuk rasa. Mari kita bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Masih ingat kasus Ahok? Masih ingat demo berjilid-jilid untuk turunkan Ahok? Masih ingat demo berjilid-jilid untuk penjarakan Ahok? Masih ingat demo berjilid-jilid untuk membunuh Ahok? Saya kira seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa terhadap gerakan 212, gerakan paling biadab, lebih biadab daripada PKI, lebih biadab daripada Nazi. Oposisi, oposetan, oposialan, opokadun, opo iblis. Teroris rasa oposisi, oposisi rasa teroris, gabung bro. HTI, EPI, Rijik Siap dan kawan-kawan, Ustaz Somat, Ustaz Adi Hidayat dan kawan-kawan. Demokra, Gerindra, PAN dan kawan-kawan. Gabung dalam G212. Teriak-teriak gulingkan Ahok? Sebenarnya ingin gulingkan Jokowi. Teriak-teriak penjarakan Ahok? Sebenarnya dari dulu ingin gulingkan Jokowi? Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, kita mau jeli, kita mau merenung, ada garis merah dari zaman Ahok hingga sekarang. Yaitu ingin menggulingkan Jokowi. Karena mafia-mafia yang selama ini berkuasa, merasa terkorek-korek. Merasa risih karena lahan basah mereka untuk merauk rupiah, untuk merauk dolar itu ditutup oleh Jokowi. Coba bayangkan, BBM bisa satu harga. Ini kan sama saja dengan menutup lahan korupsi peramafia. Privat, 51 persen saham menjadi milik Indonesia. Ini kan menutup lahan para mafia mengambil presentasi dari Privat. Blok rokan diambil oleh Indonesia. Dan banyak lagi. Banyak keran-keran korupsi para mafia yang ditutup oleh Jokowi. Mereka tidak senang dengan Jokowi. Mereka marah dengan Jokowi. Mereka gregetan dengan Jokowi. Makanya ketika kasus Ahok, padahal masalahnya masalah cetek, cuma keselit lidah. Cuma salah ngomong. Tidak ada niatan untuk menghina Al-Maidah. Tidak ada niatan untuk menghina umat Islam. Tapi karena ini sebuah kesempatan yang baik untuk menggulingkan Jokowi. Maka dikoreng, direndang, ditumis hingga demo berjilid-jilid. Pelapornya dari dulu hingga sekarang sama. Itu-itu saja. Teroris rasa oposisi, oposisi rasa teroris. Kalau kita mau bandingkan keselit lidah, salah ucap, Ahok dengan Ustaz Somad yang menghina Nabi Muhammad, derajatnya itu justru menurut saya lebih berat Ustaz Somad yang menghina Nabi Muhammad. Yang mengatakan Islam Rahmatan Al-Alami Nabi Muhammad belum selesai. Tapi aneh, enggak ada demo berjilid-jilid. Enggak ada yang teriak-teriak Ustaz Somad dipenjara, Ustaz Somad dibunuh, enggak ada. Kenapa? Karena Ustaz Somad itu kalau digoreng, direndang, ditumis tidak akan menguntungkan para mapia ini. yang selama ini menggoreng, mentumis, terbargibah, fitnah, haspih, terbarkebukannya, terbarkebukannya, mereka-mereka itu. Jadi, enggak ada keuntungan politiknya. Makanya, ketika Ustaz Somad cukup dengan meminta maaf. Kalau Ahok itu, ada keuntungan politiknya. Kalau Ahok terjatuh, maka diprediksi itu, Jokowi akan terjatuh pula. Namun sayang, Allah salat mengetahui musuh-musuh orang-orang yang beriman. Maka para penjahat itu, yang menggerakkan demo itu, mengguningkan Ahok sekaligus, mengguningkan Jokowi. Di video itu, terlihat SBY pun ikut-ikutan mendukung demo tersebut. Maka Allah menghancurkan mereka cepat atau lambat, baik dunia maupun di akhirat. Lihat saja. Mau pakai topeng seberapa tebal, kedokmu akan terbuka. Wahai Pak SBY dan kawan-kawan. Rakyat sudah tahu, karena cap digital tidak bisa dihilangkan. Lalu, membandingkan kasus Ahok dengan Ustaz yang menghina Siti Aisyah. Siapa? Yang menghina Siti Aisyah. Ada lagi Ustaz yang menghina Nabi Muhammad. Banyak Ustaz-Ustaz yang menghina agamanya sendiri, tapi aneh. Tidak dipolisikan, tidak dipenjarakan, tidak ada yang berjelidih. Kenapa? Karena tidak ada keuntungan politik bagi para mafia politik. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Kasus Ahok dengan kasus Anissa Pohan. Jelas, terajatnya sama. Kesel itu dah. Tapi kenapa Ahok dipenjarakan? Ahok dia mau berjirid-jirid, sementara Anissa Pohan tidak pernah jelas menghina Al-Quran. Kenapa Anissa Pohan cuma cukup? Dengan minta maaf. Mohon dimaklumi. Tapi Ahok tidak dimaafkan dan tidak dimaklumi. Orang-orang kaya gini, kalau nanti di akhirat, di sidang pengadilan akhirat habis. beragama, tapi sesungguhnya mereka tidak punya agama. Tidak mampu berlaku adil kepada seluruh umat manusia. Kenapa Anissa Pohan tidak dipenjarakan? Karena selama ini yang bikin kerisuhan, keributan, keributan dan berjirid-jirid ya mereka-mereka itu. Golongan mereka-mereka itu. Yang menggoreng isu, menumis isu, membakar isu, ya mereka-mereka itu. Ketika ada kelompok dari mereka melakukan penghilang peragama, ya tidak ada. Yang mempolisikan, yang menggoreng, yang menumis. Karena kami, kelompok-kelompok Bazar NKR ini tidak pernah melakukan strategi biadab seperti itu. Kita cuma bermain data, kita berperang opini, kita tidak pernah suka hoax. Beda dengan mereka. Yang memang strategi terima kasih. Kita berkebencian, kita berkebohongan. Apapun dilakukan, menghalalkan segala cara demi tujuan mereka. Bahkan, al-mahrum Ustaz, Tengku Juhu Karnain, bikin hoax, tidak di apa-apain, tidak di penjara. Ustaz Haika, bikin hoax, tidak di apa-apain, tidak di penjara. Tidak ada yang berjirik-jirik. Jadi, sekarang kita tahu mana pahlawan, mana bajingan. Jadi, kalau begitu, awak digulingkan, awak digibahi, dipitnahi, dipenjarakan. Karena awak itu punya keuntungan politik, yaitu berharap Jokowi pun akan tumbang. Nah, sekarang kita mulai ketawa. Kedoknya mulai terbongkar. Lagi-lagi Pak SBY, begitu bawel. Di video tersebut, sudah tidak bisa dibantah lagi. Adalah sebuah fakta bukti keterlibatan SBY dan Demokrat terhadap gerakan 212, penggulingan Ahok, sekaligus penggulingan Jokowi. Dari dulu hingga sekarang. Ayo, rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, kita jadi bazar-bazar NKM. Kita hancurkan musuh-musuh negara. Entah itu teroris rasa oposisi maupun oposisi rasa teroris yang memang sudah nyata kelakuannya. Membahayakan keamanan, ketenterangan negara Indonesia. Bila akhirnya topik kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.